Halo kawan-kawan, selamat datang di Toilet Podcast Sebelumnya kenalin aku, Is, manusia biasa Yang juga bertindak biasa-biasa saja Untuk kawan-kawan di luar sana yang belum tahu apa itu Toilet Podcast Silahkan dengarkan podcast episode sebelumnya Karena sudah aku jelaskan di sana Podcast ini adalah podcast pribadiku Yang mulai aku jalankan sejak akhir Februari kemarin Tepatnya tanggal 23 Februari 2020 Aku juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Untuk kawan-kawan di luar sana yang menjalankannya Tetap jaga kesehatan Semoga ibadahnya tetap fokus Meskipun di tengah pandemi yang cukup meresahkan Sebelum aku memulai membahas tema pada podcast kali ini Sebelumnya aku ingin bertanya pada kawan-kawan Apa yang ada di benak kawan-kawan atau apa yang kawan-kawan rasakan ketika Kawan yang sedang berjuang dengan kalian Itu tiba-tiba meninggalkan kalian Dan malah berdiri sebaris dengan orang-orang yang pernah memukul atau bahkan memenjarakan kalian Silahkan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar Biar orang yang aku maksud dalam podcast kali ini Yang menjadi tema pada kesempatan kali ini Ya bisa merasalah Nah tema kali ini adalah muda berani tua budiman Ada dua alasan kenapa sampai aku mengangkat tema itu Pertama Karena tema ini sedang ramai Atau sedang hangat diperbincangkan di media sosial khususnya twitter Yang kedua Ada beberapa kawan yang mengomentari Postingan di media sosial ku Yang menyinggung tentang tema ini Nah Biar kawan-kawan tidak sibuk mendebak-debak Karena ya aku tahu kawan-kawan juga udah tahu lah Fotonya seperti itu Foto podcast ini seperti itu Jadi Aku akan membahas tentang budiman Bagaimana pandanganku tentang budiman Dari tentunya dari perspektifku Sebagai Manusia atau orang Ya bisa dibilang terlibat dalam gerakan 20 tahun setelah budiman Orang-orang yang pernah Dibawa keluar dari cengkraman orde baru oleh budiman Namun kemudian dicemplungkan kembali Ke Sistem yang mirip-mirip dengan orde baru lah Karena dikit-dikit ceduk Dikit-dikit ceduk Tema ini cukup ramai dibahas Di kalangan muda Bahkan jadi bahan olok-olokan terkadang ya Karena bagi mereka Budiman Adalah Bukan Bukan berarti semua ya Bagi sebagian orang yang terlibat dalam gerakan Itu Bahkan menjadikan budiman ini sebagai bahan olok-olok Bagi mereka sebagai contoh buruk Karena meninggalkan kawan-kawannya dan kemudian berdiri Sebaris dengan orang-orang yang bahkan pernah menghilangkan kawan-kawannya Karena kita ketahui bersama Budiman sebelumnya pada masa mudanya itu adalah Aktivis Partai Rakyat Demokratik ya PRD yang pernah terlibat Berada di Salah satu yang berada di garis terdepan lah dalam Mengkulingkan di Soeharto Namun kemudian Selang beberapa tahun kemudian Dia meninggalkan kawan-kawannya dan memilih melanjutkan kuliahnya di luar negeri Lalu kembali Dan bergabung dengan partai yang saat ini berkuasa Dan pada akhirnya berdiri sebaris dengan beberapa orang Yang pernah terlibat Baik langsung maupun tidak langsung Terhadap penghilangan kawan-kawannya dulu Nah Anak-anak muda yang aku maksud tadi Yang ramai memperbincangkan ini dan mengolok-olok tema ini Adalah anak-anak muda yang saat ini aktif terlibat di gerakan rakyat Ya diantaranya anak-anak pelajar Kau miskin kota yang masih belasan dan Berkisaran ya di bawah 25 tahun Lalu kemudian ada kawan-kawan mahasiswa Ya tidak sedikit juga sih sebenarnya yang tua yang masih terlibat dalam gerakan itu Tua dalam kategoris ini adalah angkatan sebelum kami Nah mereka juga masih sering Ya mengkritik si Budiman karena Memilih meninggalkan kawan-kawannya Juga alasan yang pertama tadi itu yang aku maksud adalah Perdebatan antara Budiman dan Rahum Kalau kawan-kawan belum mengikuti perdebatan mereka Silahkan Buka Twitter lalu Cari akun mereka berdua Baik Budiman maupun Rahum Nah disana mereka sedang terjadi Ya diskusilah Atau bahkan saling Sindir-sindir Si Budiman dengan membanggakan statusnya yang pernah dipenjara Dan terlibat dalam melawan orde baru Dan segala inovasi 4,0 nya itulah 4.0 nya Lalu kemudian si Rahum yang membalas Tweetan-tweetan Budiman Karena menurut dia Dan aku sepakat sebenarnya dengan Rahum Menurut dia apa yang Ditweet atau ditweet oleh Budiman ini Kontradiksi Dengan kegiatannya semasa muda dulu Misalnya Budiman pernah nge-tweet soal Dia mengatakan Dulu di jaman Soeharto itu Tidak ada BPJS Tidak ada undang-undang desa Dan lain-lain Tapi dibalas lagi sama si Rahum Dan cukup Luar biasa Aku rasa jawabannya Dia menjawab bahwa Ya iya benar Hal-hal itu tidak ada di Jokowi Kira-kira seperti itu ya Kalau kau ulangi Tidak ada di jaman Di jaman Soeharto Tapi ingat Di jaman Jokowi itu ada Luhut Ada Prabowo Ada Wiranto Dan lain-lain Jadi sama aja gitu loh Ya maksudnya Kamu sedang Menjelek-jelekan orde baru Tapi sisa-sisa orde baru Itu masih ada di situ Dan ini menjadi alasan kuat Kenapa aku kemudian menganggap Apa yang dikatakan oleh Rahum itu Jauh lebih Bisa diterima Dan masuk akal ketimbang Apa yang disampaikan oleh Budiman Karena apa yang disampaikan oleh Budiman Bagi kau hanya Bentuk pembenaran Atas posisi yang diambil Sekarang Tentu kawan-kawan Kalau pernah baca Dulu itu pernah ada Slogan-slogan PRD Seperti Anti korupsi Kolusi Nepotisme Lalu ada turunkan Soeharto Dan kroni-kroninya Lalu Adili Golkar Dan kembalikan tentara kebarat Nah itu slogan-slogan Yang dibawa oleh partainya Budiman dulu Tapi apa yang kita lihat saat ini Apakah kroni-kroni Soeharto itu Sudah diadili Apakah Golkar sudah diadili Apakah tentara sudah kembali kebarat Atau malah sebaliknya Nah silahkan kawan-kawan di luar sana Yang mengambil kesimpulan Saya tidak ingin Mengajak kawan-kawan Sepenuhnya mengiman Atau mempercaya Apa yang saya katakan Tapi ya bagi saya Ya Budiman Budiman yang dulu berbeda Dengan Budiman yang sekarang Nah Terus yang agak Aku Gak senang Atau gak suka dari Cara Budiman Membalas Cuitan-cuitan lawan debatnya itu Dia sering Dan memang Itu yang selalu aku lihat Dia kebanyakan itu Et hominem Dan Kadang terlalu Membangga-banggakan Apa yang pernah dia lakukan dulu Gitu loh Yang pernah dia lakukan Masa muda Baik di penjara Semasa Orte Baru Atau bahkan Pernah terlibat Perkelahian Dengan Orte Baru Padahal Kalau kita buka lagi Sejarahnya Ya oke Budiman Di penjara Tapi Kalau keterangan Ke PRD-PRD lama Yang bertarung itu Justru orang-orang yang Dibawa Dan kalau baca Sejarahnya lagi Ada pembagian Strategi atas Dan bawah Di kalangan PRD Yang atas itu Kalau bahasanya mereka Yang aku baca Dari tulisan-tulisan mereka Yang atas itu Orang-orang yang tidak mau Strategi atas itu Yang sering tampil di publik Orang-orang yang tidak mau Menerima tugas Yang terlalu berisiko tinggi Sedangkan yang dibawa adalah Orang-orang yang memang Siap menerima risiko Tinggi gitu loh Karena mereka yang bermain secara Senyap Mereka yang meremuskan Itu yang hasil bacaanku Nah Cara-cara Budiman yang Ad hominem Lalu kemudian Membanggakan dirinya Beserta Ya dengan Teori-teori ya lah Teori itu orang Yang dia sekarang selalu Dia pakai Bagi kalangan awam Mungkin terlihat Intelektual banget gitu Terlihat hebat banget Tapi bagi Kita yang sudah cukup Bukan berarti Aku menyombongkan diri Bagi kita yang sudah cukup tahu Atau sudah cukup tahu Referensi yang Tidak hanya dari Budiman Tapi dari Pihak yang lainnya juga Ya bagi kita justru Dia sedang Mempermalukan diri sendiri Dia membanggakan Dia pernah di penjara Pernah terlibat Melawan orde baru Tapi pada kenyataannya Apa sekarang Dia berada di barisan Orang-orang yang dulu Pernah Bahkan pernah Membanjarakannya Dan membunuh kawan-kawannya Menghilangkan kawan-kawannya Dan aku sering menemukan Di kalangan anak muda itu Di kalangan orang-orang Seusia aku Atau bahkan Orang-orang yang 5 tahun Di bawah aku itu Sering menjadikan Budiman Ini sebagai olok-olok Dan Ya setiap orang yang ada Tingkah Laku yang mulai Mencurigakan Atau bahkan Mencurigakan Ini dalam hal Mulai Ada tanda-tanda Buat Jadi oportunis Mengkhianati kawan-kawannya Meninggalkan kawan-kawan Itu pasti selalu bilang Anjir Kayak mirip Budiman ini Kayak Budiman gitu Pasti ini Bakal mengikuti Jejak Budiman Nah itu sering jadi bahan Olok-olok Dan Jeleknya itu Kadang Ya karena Ula-ula orang-orang yang Seperti ini Yang dulunya Di masa mudanya berani Atau melawan Kediktatoran Atau bahkan Melawan rezim Terus di masa tua Justru berada Dengan rezim tersebut Dan duduk nyaman Di kekuasaan Itu berefek banget Gitu loh ke kita Ya memang Tidak bisa dipungkiri Ada banyak orang juga Yang Menggunakan gerakan itu Sebagai Bahan jualan Tapi Yang tidak bisa dipungkiri Banyak banget Efek dari Orang-orang yang dulunya Muda Berani Ketika tua jadi Nyaman di kekuasaan Itu cukup berefek ke kita Banyak masyarakat awam Yang skeptis Terhadap anak-anak gerakan Terhadap anak-anak muda Generasi sekarang Yang terlibat dalam gerakan rakyat Selalu Atau pernah dulu ya Pernah waktu aku dulu Terlibat di suku harjo Waktu melawan Apa Bersoldaritas terhadap Rakyat suku harjo Yang terkena dampak Pencemaran lingkungan Yang dilakukan oleh PT.ROM itu Aku Sama kawan-kawan itu Dulu malah pernah Di fitnah Palingan mereka ini Gak ada makanan di kosan Makanya ke tempat warga Nah ini kan Seolah-olah demo ini Hanya jalan untuk Meraih kesuksesan gitu Ya untung kita berhasil Meng-cover Bahwa kita kesini Ya ini Karena kita bersoldaritas Kita percaya bahwa Soldaritas rakyat Bahwa rakyat Bantu rakyat itu Jauh lebih kuat Karena tidak ada lagi Dengan kondisi yang saat ini ya Yang bisa membantu Rakyat Dan bisa mengeluarkan rakyat Dari jerat penindasan Atau kerugian yang mereka alami Itu ya Kekuatan rakyat itu sendiri Karena kalau hanya Mengharapkan lagi dari Orang lain Itu susah Toh banyak Buku-buku bacaan Dari mana Bahkan sampai Buku-buku bacaan Agama itu Jelas mengatakan Bahwa Yang bisa merubah Diri kita sendiri Dan Tuhan itu Akan merubah Diri kita Ketika kita Mau merubahnya Tanpa mengharapkan Orang lain gitu loh Oke kita sama orang lain Bekerja sama Bekerja sama Dalam merubah Diri kita sama-sama Merubah kesejahteraan Diri kita sama-sama Nah ini yang sering Kita rasakan Sebagai Angkatan setelah Budiman Nah kembali ke Debat tadi Akhirnya debat ini kan Jadi cukup ramai Jadi cukup ramai Sehingga Aku pun Jadi tertarik Membahas ini Berdasarkan Kelukesah yang aku alami Sebagai orang yang 20 tahun Setelah Budiman Sebagai orang yang Terlibat dalam Gerakan 20 tahun Setelah Budiman Kurang lebih seperti itu 20 tahun Karena Ya Budiman 98 Aku mulai kuliah pun Baru 2012 Lalu Soal dia Membangka-bangkakan dirinya Tadi mau kulanjutin bahasan Dia membangka-bangkakan dirinya Pernah di penjara Orde baru Pernah melawan Kediktatoran Orde baru Bahkan sampai di penjara Lalu itu sampai sekarang Dibangka-bangkakan Seolah-olah dia Orang Yang Punya Punya Jasa penting Untuk Dikenang gitu loh Dan itu Dikuunakan untuk Bagiku ya Aku melihat secara pribadi Untuk membenarkan Posisinya saat ini Ya padahal Kalau cuma bilang Di penjara Emang Budiman Di penjara Berapa kali Ya kalau cuma bilang Begitu ya Aku juga berhak Mau bilang Aku juga di penjara Aku juga di penjara Berkali-kali Malah sampai saat ini Statusku masih Sebagai tersangka Masih Belum bebas Murni Aku Tanggal 13 Maret Kemarin ditangkap Terus Berkat jaminan Dari SafeNet Aku ditangguhkan Status tahananku Tapi Buat apa gitu loh Bangga disitu Karena Ya Aku di penjara Bukan karena Peranku sendiri Tapi Karena Peranku Rame-rame Dengan kawan-kawan Hanya Aku saja yang ditangkap Tapi bukan berarti Resikonya itu Aku sendiri yang terima Melainkan Ditanggung Rame-rame Itulah makna Soldaritas Yang aku bilang Ditanggung rame-rame Di sini Ketika aku di penjara Bukan cuma Aku yang susah Tapi juga Kawan-kawan yang di luar sana Juga susah Ketika aku di penjara Baik Bentuk Bantuan-bantuan itu Macam-macam Datang ke aku Ada yang bantu Untuk menenangkan ibuku Meyakinkan ibuku Bahwa Aku tidak akan apa-apa Di dalam Mereka akan menjaminku Lalu kemudian Bantu untuk Aku memberi makanan Datang setiap kali Aku disidang Nah mereka ikut Menanggung itu Artinya Oke lah Aku yang Namaku Bertebaran dimana-mana Ya tapi itu Bukan aku sendiri Gitu loh Bukan berkat aku sendiri Tapi Berkat teman-teman semua Nah Menurut kalian Kalau seandainya Aku menghianati Kawan-kawanku Orang-orang yang sudah Bantu Banyak Ke aku Itu Bisa dikategorikan apa Dan apa istilah yang tepat Untuk kita Sematkan ke orang-orang Yang menghianati Orang-orang yang Sudah membagi resiko itu Nah itu Nah itu sebenarnya Kalau cuma Membangga-banggakan Diri sendiri Apalagi karena Pernah dipenjara Pernah terlibat Melawan orde baru Yo Aku bisa bilang Jaman sekarang pun Tidak ada bedanya Gitu Tidak ada bedanya Banyak banget Aktivis yang ditangkap Banyak banget Kalau cuma Ya seperti yang Aku katakan tadi Aku pribadi pun 2016 ditangkap 1 Desember ditangkap Ketika aksi di Yogyakarta 15 Janu 15 Agustus Ketika Roma Agretmen Aku ditangkap Ketika 2018 Sampai 2 Agustus Dari Tanggal 3 Maret 2018 Sampai 2 Agustus Aku mendekam Di balik Jorujibesi Lalu kemudian 7 bulan kemudian Kurang dari 7 bulan kemudian 13 Maret 2020 Sampai 21 Januari Sampai 21 Maret 2020 Ya aku kembali Dimasukkan lagi Ke penjara Tapi aku sadar Itu Bukan berarti Aku harus berbangga diri Karena Di balik Aku yang di penjara Dan di balik Posterku Bertebaran Di mana-mana Ada kawan-kawan Yang bersamaku Yang bahkan Tidak meninggalkanku Nah Perihal ini Soal tinggal Meninggalkan kawan ini Sebenarnya kawan Budiman Kawannya Budiman Yang bahkan dulu Pernah Hilang Dan sampai sekarang Tidak pernah ditemukan Itu pernah bilang Kawan terbaik Adalah kawan yang masih Mampu tertawa bersama Bahagia bersama Meskipun dalam Kepungan bahaya Lalu bagaimana Menurutmu Kawan Saya Aku ulang ya Lalu bagaimana Menurutmu Kawan Yang berdiri Dengan Penguasa Yang pernah Menyiksa kita Atau Orang-orang Yang pernah Menyiksa kita Apa istilah yang Pantas kita Sematkan ke orang-orang Seperti itu Sedangkan dia Masih bangga Dengan posisinya Nah silahkan Kawan-kawan Jawab sendiri Kalau soal ini Jadi Membangga-banggakan Apa yang pernah Kita lakukan Di masa muda Heroisme yang Kita lakukan Di masa muda Dengan kondisi Kita sedang Berada Di lingkaran Yang pernah Kita lawan Pada masa muda Dulu Itu Bagiku Gak masuk Akal banget Gitu loh Gak bisa Ya serendah-rendah Manusia Kalau aku bilang Sekalipun Apa kedudukanmu Apa jabatanmu Apa titel Dan gelarmu Bagiku Meninggalkan Kawan Yang pernah Susah Merasakan Kemenangan Bareng-bareng Dengan kita Itu Gak masuk Akal gitu loh Masa kawan Sendiri Dihianati Aku tidak tahu Apa alasan Dia kemudian Lebih memilih Meninggalkan Kawan-kawannya Apakah memang Dia sudah tidak Percaya lagi Dengan apa yang Dia perjuangkan dulu Atau memang Karena kepentingan Perutnya Ya aku tidak tahu Alasannya seperti itu Cuma yang jelas Kalau aku baca Dari Pram Pram itu Bahkan kecewa ya Dengan dia Pram pernah bilang Ya Itu si Budiman Malah lari Malah ngejar Kuliah Malah ngejar Studinya Kan Studi itu Cuma buat jadi PNS Kalau memang Mau Mau Berkorban Ya harus Lebih banyak Jatuh bangun Berjuang dengan Dengan partainya Gitu loh Tapi dia memilih Jalan yang lain Akhirnya Ya karena dia Sudah ada jarak Dari kawan-kawannya Lalu kemudian Ada jarak Dari perjuangan Yang dia lakukan dulu Ya otomatis Ya hasilnya Kayak sekarang Karena Apa Alan Myers pun Pernama Pernama bahas itu Gitu loh Satu-satunya cara Untuk kita tetap Militan Atau tetap radikal Dan tetap menjaga Semangat muda itu Tetap dekat dengan Masa Tetap dekat dengan Pengorganisiran Gitu loh Kalau tidak Seperti itu Maka Ya Demoralisasi Yang ada Kita akan Jauh dari perjuangan Kita yang pernah Kita lakukan dulu Ya Mungkin Itu sih Pandanganku Soal Budiman Karena Sebagai Generasi yang Setelah dia itu Kita cukup Terganggu gitu loh Ada yang menganggap Kita Hanya menjadikan Perjuangan ini Tempat mencari Nafkah Atau batu loncotan Untuk meraih Kekuasaan Ya kalau untuk Meraih kekuasaan Rakyat Mak Aku jelas Sepakat Tapi untuk Kita untuk Duduk di Kekuasaan Lalu kemudian Melupakan Atau Melupakan Kawan-kawan kita Yang bahkan Pernah dibunuh Melupakan Kawan-kawan kita Yang berjuang Bersama dengan kita Ya itu Ya biadab sih Keterlaluan Banget gitu loh Ya cuma Kembali lagi Kawan-kawan gitu loh Kembali lagi Kawan-kawan yang ada Yang mendengarkan ini Apakah akan memilih Jalur budiman Atau akan memilih Jalur Konsisten Tetap seperti Pada garis perjuangan Yang pernah Kawan-kawan Lakukan dulu Karena istilah Untuk merubah Dari dalam itu Bagiku Sudah tidak Masuk lagi Istilah Merubah dari dalam Sampai sekarang Tidak pernah terbukti Sudah berapa banyak Mantan-mantan Aktivis Yang terlibat Atau bergabung Dengan kekuasaan Melalui partai Partai A Partai B Partai C Tapi sampai sekarang Tidak ada manfaatnya Tidak ada perubahan Pengangguran Makin banyak Petani Sawanya tetap Dirampas Kau miskin kota Rumahnya tetap Digusur Jadi Merubah dari dalam itu Sama sekali Tidak ada lagi Alasan untuk Membenarkan Mungkin itu ya Demikian Kalau ada Yang perlu kita Diskusikan lagi Ada saran kawan-kawan Terhadap podcast ini Silahkan Tinggalkan di kolom Komentar Atau langsung Kirim pesan Ke akun Akun media sosial Yang sudah aku Sertakan di deskripsi Dari podcast ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Tetap jaga Kesehatan kawan-kawan Tetap jaga Komitmen Tetap jaga Apa yang kalian Perjuangkan Sebaik-baik Kawan Adalah orang Yang tidak Meninggalkan Kawannya Kesehatan kawan-kawan Kesehatan kawan-kawan